Yominasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Video ini, masih membahas tentang review manga resmi Boruto 2 Blue Vortex Chapter 4, serta preview dan prediksi Chapter 5 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi atau air putih saja, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-76 kemarin, banyak momen penting yang telah admin prediksikan. Mulai dari invasi 4 Shinju ke desa Konoha, Boruto dan Kawaki bertarung bersama melawan Shinju, maupun pertemuan haru kedua antara Boruto dan Himawari. Selain itu, Diamond juga turun tangan untuk membantu mereka karena dia, merasa jika 4 Shinju merupakan ancaman besar saat ini. Bukan Boruto ataupun kode yang harus disingkirkan akan tetapi, 4 Shinjulah yang mesti diutamakan. Karena mereka adalah, bagian penting atau justru sumber kekuatan dari para Otsusuki. Tanpa buah cakra yang dihasilkan oleh para Shinju itu, Otsusuki tidak akan sekuat seperti yang telah kita lihat. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-77 ini. Adegan pertama memperlihatkan tubuh Sasuke palsu. Seketika menjadi utuh kembali setelah dirinya, mampu meregenerasi sel-sel tubuh yang terbakar tadi. Sementara itu Boruto dan lainnya, menatap 4 Shinju dengan ekspresi yang sangat khawatir. Penyebab kekhawatiran mereka itu, dikarenakan Shinju jelas mampu meregenerasi tubuh mereka semua. Sehingga, kesulitan menghabisi mereka, menjadi beban yang besar bagi aliansi Boruto dan Kawaki. Lalu kemudian, Momo-chan berbicara dari dalam tubuh Boruto dengan berkata, Mereka merupakan sumber kekuatan dari kami. Boruto, kau mengerti ucapanku itu bukan bahwa ini, merupakan momen yang sangat berbahaya. Aku tak menyangka bahwa Jubi, bisa berevolusi menjadi seperti mereka dan kemudian, menggunakan kekuatan yang telah ada di tubuhnya untuk melawan kalian. Jika di tubuhnya jelas ada kekuatan Dewa Otsusuki, maka kalian akan dalam masalah besar. Meskipun salah satu dari mereka telah mengkopi Uchiha Sasuke, pasti mereka memiliki kekuatan lain yang tidak harus dari Sasuke. Nah maksud dari Momo-chan adalah, Shinju memiliki kekuatan tersendiri yang jauh lebih kuat. Sumber kekuatan tersebut, tentu berasal dari Otsusuki yang telah mereka serap. Nah bisa kalian bayangkan jika di dalam tubuh Jubi ada banyak kekuatan Otsusuki, maka pasti kekuatannya sangat luar biasa. Jutsu-jutsu seperti Shinra Tensei, Limbo, Chibaku Tensei, ataupun kekuatan Rinnegan lainnya, sumber kekuatannya jelas dari pohon Dewa. Mata Rinnegan, tidak berasal dari para Otsusuki akan tetapi, itu adalah murni mata dari Jubi sendiri. Lalu kemudian, Momo-chan berbicara lagi dengan berkata, aku pernah mengatakan bahwa tubuhmu, tidak akan kubiarkan diambil oleh Otsusuki lain. Tiga tahun berlalu dan selama itu, tak ada Otsusuki yang berani mengganggu dirimu. Akan tetapi, justru Shinju bergerak sendiri untuk mencari makanan mereka dan ini, adalah sesuatu kekhawatiran besar Boruto. Ini adalah rantai makanan akan tetapi, Shinju merupakan pemakan teratas dari semuanya. Boruto terkejut sambil bertanya, apa maksudmu dengan rantai makanan? Momo-chan kemudian menjawab, Shinju bisa memakan manusia biasa ataupun Otsusuki seperti kami. Lalu dia menghasilkan buah cakra, kemudian buah cakra itu bisa dimakan oleh kami Boruto. Semua saling menguntungkan namun, aku tak menyangka bahwa Shinju versi Ishiki, kemudian berevolusi menjadi empat orang itu. Dengan begitu, Shinju bisa melakukan sesuka hati mereka, tanpa perlu lagi menghasilkan buah cakra untuk Otsusuki. Artinya, mereka hanya akan memakan Otsusuki akan tetapi, tak akan menghasilkan buah cakra lagi. Boruto seketika terkejut, sambil memikirkan kekhawatiran tentang dampak yang akan dilakukan oleh keempat Shinju itu. Momo seketika berkata lagi, sambil menampilkan ekspresi yang sangat serius. Tapi ada hal lain juga, yang inginku sampaikan kepadamu Boruto. Boruto penasaran, sambil bertanya tentang apakah itu. Momo kemudian menjawab, kau bisa memakan para empat Shinju itu. Jika kau melakukannya, secara otomatis semua kekuatan mereka akan menjadi milikmu namun, kita masih belum tahu sebuah cara untuk membuat mereka menciptakan buah cakra. Boruto tersenyum sambil menjawab, itu tidak mungkin karena aku tak ingin menjadi Otsusuki murni. Aku masih bangga dan akan selalu menjadi seorang Shinobi seperti ayah dan Paman Sasuke. Kami akan berusaha melawan mereka dengan cara apapun yang tersedia. Momo-chan tampak kesal sambil berkata, Jika kau tak ingin memakannya, jangan sampai teori ini didengar oleh Kawaki. Bisa jadi, dialah yang akan memakan para empat Shinju itu, lalu menggunakannya untuk melawan dirimu nanti Boruto. Nah seperti yang kalian ketahui, ada kemungkinan empat Shinju tersebut, justru akan dimakan oleh Kawaki untuk memperkuat dirinya ketika melawan Boruto nanti. Nah kemudian, percakapan Boruto dan Momo telah selesai dan sekarang, adegan beralih ke seorang Sarada. Setelah mengaktifkan Amatrasu, Sarada lalu berkata bahwa dia, akan menggunakan kekuatan dari mangekyo miliknya. Mitsuki terkejut sambil berkata, Apa kau benar-benar yakin ingin menggunakannya di sini? Sarada lalu menjawab, Benar dan kau tak perlu khawatir. Nah beberapa detik kemudian, tiba-tiba Kakashi muncul di hadapannya sambil berkata, Hentikan itu Sarada. Sarada dan Mitsuki terkejut, melihat kedatangan Kakashi secara tiba-tiba. Dengan ekspresi serius Kakashi lalu berkata lagi, Itu masih belum sempurna dan dirimu, harus berlatih lagi untuk menggunakannya. Sarada seketika menonaktifkan mata syaringannya, sambil merasa lelah setelah menggunakan Amatrasu tadi. Kakashi datang bersamaan dengan seorang Sai dan saat itu, Kakashi masih melarang Sarada menggunakan mangekyonya. Nah seperti yang kalian ketahui, admin memprediksi jika seorang Kakashi, merupakan guru bagi Sarada dalam periode time skip 3 tahun lalu. Mengapa dia menjadi guru Sarada? Alasannya karena Kakashi, merupakan orang yang bisa atau yang pernah menggunakan mata syaringan. Tanpa Sasuke di desa Konoha, tentu tak ada orang lain yang akan membimbing Sarada, dalam menggunakan kekuatan mata barunya. Maka dengan itu, Kakashi pasti orang yang akan mengajari dirinya. Lalu kemudian, Kakashi melihat ke arah Boruto, dengan ekspresi yang begitu serius. Dengan ekspresi itu Kakashi kemudian berkata, Aku tak menyangka bahwa orang yang telah membunuh Naruto, sekarang malah mengajak untuk bekerja sama di sini. Boruto lalu berkata, ada masalah yang lebih besar dibandingkan masalah yang lalu paman Kakashi. Kakashi lalu memahami apa yang terjadi dan dia, pandai dalam membaca situasinya. Ketika mereka sedang berbincang, Kawaki tiba-tiba melayang di udara dan langsung mengejar Shinju versi Ishiki. Melihat itu, Koji kemudian berteriak, Tunggu, kau tak boleh menyerang tanpa strategi Kawaki. Kawaki tak peduli dan dia, menyerang menggunakan lengan karma miliknya, yang dikombinasi dengan mengecilkan tubuhnya. Shinju versi Ishiki, hanya melihat datangnya Kawaki sambil tersenyum. Sambil tersenyum dia kemudian berkata, Sepertinya, anak ini akan menjadi makanan pertamaku. Nah saat Kawaki mendekatinya, tiba-tiba saja Boruto muncul di hadapan Kawaki di udara, dan langsung menghilang kembali bersama dengan Kawaki. Boruto lalu muncul di tempat mereka semua berkumpul, dan itu membuat Kawaki emosi. Ternyata, Boruto telah meninggalkan tanda di tubuh Kawaki, dengan menggunakan kataknya yang memegang logo Konoha. Dia menggunakan Hiraishin, untuk menyelamatkan Kawaki. Kemudian, Kawaki emosi sambil berkata, Apa yang sedang kau lakukan sialan? Boruto lalu menjawab, Jangan ceroboh karena Shinju versi Ishiki, sepertinya malah senang ketika kau menuju ke arahnya. Jika aku tak menyelamatkanmu, aku tak tahu apa yang akan terjadi denganmu. Berterima kasihlah karena aku telah menyelamatkan dirimu Kawaki. Mitsuki yang disebelah Kawaki, juga melihat jika Shinju versi Ishiki, ingin melakukan hal buruk padanya. Kemudian, Kakashi tampak kaget melihat Boruto, yang bisa menggunakan kekuatan teleportasi. Dengan ekspresi terkejut, dia kemudian berkata, Bagaimana bisa kau menggunakan kekuatan itu Boruto? Aku tidak menyangka jurus Hiraishin, bisa dikuasai oleh orang sepertimu. Ketika Boruto menjawab pertanyaannya, Shinju versi Ishiki menyanggah mereka dengan berkata, Kalian terlalu banyak bicara. Nah sebelumnya, Shinju versi Ishiki merasa heran dengan kekuatan Daemon. Di sini, dia mulai bertanya-tanya tentang jenis kekuatan yang dikuasai Daemon. Dengan wajah seriusnya dia lalu berbicara ke mereka dengan berkata, Salah satu di antara kalian, memiliki kekuatan yang menarik. Itu membuatku takjub karena bisa dikatakan, kekuatan semacam itu sangat unik. Sekarang, aku akan mencobanya sendiri, seperti apa kedahsyatan kekuatanmu. Seketika saja, dia mengendalikan satu Sumiaka miliknya, agar menyerang kode menggunakan pukulan, dengan niat untuk membunuh. Saat itu juga, Sumiaka malah terhempas jauh dan langsung hancur. Daemon tertawa sambil berkata, Jika itu mengenai kalian, sudah dipastikan bahwa dampaknya akan fatal. Untung saja, refleksiku mampu menetralkan semua niatan buruk itu, dan sekarang, aku akan siap membantu kalian. Shinju versi Ishiki kemudian berkata, Aku tertarik untuk mengambil cakramu, lalu menghilangkannya bersama dengan kalian. Daemon tersenyum sambil berkata, Coba saja, jika kalian memang bisa. Nah setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-78 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.